Selamat pagi anak-anak kelas 7 yang bapak sayangi dan bapak cintai. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas review pembelajaran kita di semester 1. Yang pertama yang perlu kita ketahui di sini adalah tentang konversi suhu. Konversi suhu seperti yang kita ketahui ada 4 jenis termometer. Termometer Kelvin, Fahrenheit, Celsius, dan Reumur. Dimana Kelvin itu memiliki skala 100, Fahrenheit 180, Celsius 100, dan Reumur 80. Nah, kalau diperkecil, sama-sama dibagi 20 semua angka-angka yang ada di sini. Maka akan diperoleh perbandingan dengan nilai yang paling kecil, yaitu 5 banding 9 banding 5 banding 4. Artinya angka 5 mewakili Kelvin, angka 9 mewakili Fahrenheit, dan seterusnya. Nah, cara mudah untuk mengetahui atau mencari konversi dari suhu, itu dikita dengan cara memakai perbandingan seperti ini. Nanti apabila ada konversi Fahrenheit yang akan dirubah ke dalam Celsius, maka nanti kita pakai persamaan seperti ini. Deraja Celsius sama dengan 5 persendilan kali F kurang 32. Nah, 5 persendilan ini diambil dari perbandingan yang ada di bawah. Jadi kalau kita perhatikan, termometer Celsius itu 5, termometer Fahrenheit itu 9. Nah, jadi kesimpulannya, kalau yang ditanya itu Celsius, maka perbandingan Celsius lah yang di atas, kemudian Fahrenheit, angka 9 itulah yang di bawah. Kalau yang ditanya misalnya Fahrenheit, berarti 9 yang di atas, 5 yang di bawah. Oke, jadi untuk perbandingan ini, sebenarnya perbandingan serhana yang Bapak keluarkan di soal ujian nanti, persamaan ini itu sudah seperti ini. Ini adalah rumusnya, F dikurang 32. Jadi kalian hapalkan. Bagaimana cara memakai persamaan ini? Contohnya di sini, Bapak memberikan suhu 38 derajat Celsius seperti yang ditunjukkan pada gambar. Nah, yang ditanya bagaimana mengkonversikannya ke dalam derajat Fahrenheit. Berarti caranya seperti apa? Maka F sama dengan, karena yang ditanya itu Fahrenheit, ingat angka 9 yang di atas. Kemudian yang diketahui itu adalah Celsius, maka angka 5 yang di bawah. Jadi, rumus ini jadi terbalik ya. Tadi rumus pertama kan Celsius 5 per 9. Jadi Fahrenheit kebalikannya 9 per 5. Kalau Celsius tadi, Fahrenheit dikurang 32, tapi kalau Fahrenheit, di sini nanti dia ditambah oleh 32. Berarti nanti kita peroleh perkaliannya. Jadi ingat, utamakan dulu perkalian baru penjumlahan. Kejuali, kejuali dalam operasi matematikanya sudah dikurungi seperti ini. Ya, akhirnya kan sudah dikurungi angka, huruf F dengan angka 32-nya. Berarti diutamakan dulu yang pengurangan. Tetapi kalau tidak ada dibuat tanda kurung, berarti otomatis perkalian dulu diutamakan, diselesaikan kemudian penjumlahannya. Maka diperoleh hasil seperti ini. Tadi hasil pembagiannya itu adalah 68,4, tambahkan dengan 32, karena yang ditambah itu adalah Fahrenheit. Kalau ditambah dari Celsius, kurangkan dengan 32, tapi karena ditambahkan dengan Fahrenheit, tambahkan dengan 32. Maka diperoleh hasil akhir penjumlahannya itu adalah 100,4 dalam derajat Fahrenheit. Seperti itu konversinya. Oke, untuk tipe soal berikutnya. Sekolah pesong melakukan sepering pengukuran suhu air. Hasilnya diperoleh suhu air 50 derajat Celsius. Nah, yang ditambah itu di dalam Fahrenheit. Inilah tadi perbandingannya. Bahwa C itu 5, R itu 4, R itu 9. Nah, jadi ada data 50 derajat Celsius. Ingat kalau yang ditanya Celsius tadi apa? Tambah 32. Tapi kalau yang ditanya Fahrenheit tadi, kurang 32. Nah, data 50 derajat Celsius sama dengan tambah 9 per 5, ya karena 9. Ini adalah Fahrenheit yang ditanya. Ya, Fahrenheit yang ditanya. Yang diketahui, dan Celsius yang ditanya. Ya, Bapak ulangi, Fahrenheit yang diketahui yaitu 9. Yang ditanya ya. Maaf, Bapak ulangi kembali. Yang ditanya itu adalah 9. Yang diketahui itu adalah Celsius. Jadi kita mengkonversi 50 derajat Celsius ke dalam Fahrenheit. Sehingga dipakailah perbandingan 9 per 5. Nah, kalau tadi yang diketahui Fahrenheit berarti jadi berapa? Perbandingannya 5 per 9. Tapi kurang 32. Tapi karena yang diketahui itu adalah Celsius, maka 9 per 5 malah dikali dengan Fahrenheit-nya, kemudian ditambahkan dengan 32. 9 per 5 kali 50 adalah 90, ditambah 32 diperoleh hasil bahwa 50 derajat Celsius itu setara atau sama dengan 122 derajat Fahrenheit. Jadi jawabannya adalah A ya. Oke, berikutnya di sini ada topik besaran dan satuan. Jadi kalau kita perhatikan topik besaran dan satuan di sini, percepatan merupakan salah satu turunan yang diturunkan dari besaran pokok A. Perhatikan apa satuan dari percepatan. Satuan dari percepatan itulah meter per sekurang kuadrat. Di mana satuan meter biasanya kita pakai untuk mewakili panjang. Kalau sesuatu benda yang kita ukur panjang, objek yang kita ukur panjang, pasti kita buat dalam satuan meter. Kemudian bagaimana dengan sekon kuadrat di sini? Kita ketahui bersama bahwa sekon atau detik itu merupakan satuan atau penunjuk satuan dari besaran waktu. Sehingga untuk pembahasannya, percepatan atau akselerasi adalah perubahan kecepatan dalam satuan waktu. Ingat bahwa percepatan itu adalah perubahan kecepatan per waktu. Satuan percepatan itu meter per sekurang kuadrat. Seperti yang ada di sini, meter adalah satuan besar panjang, sedangkan sekon adalah satuan dari besaran waktu. Sehingga panjang dan waktu merupakan besaran pokok. Jadi percepatan itu merupakan besaran turunan. Yang namanya besaran turunan, berarti diturunkan. Besaran turunan yang diturunkan dari besaran pokok panjang dan waktu. Kenapa panjang dan waktu? Karena tadi ada satuan meter, berarti itu panjang. Ada satuan meter sekurang, berarti itu waktu. Jelas ya? Nah, untuk menghapalkan tujuh besaran pokok, di sini ada triknya. Ingat aja jiwa SMP. J itu adalah jumlah jad, intensitas cahaya, W waktu, A di sini adalah arus listrik, S di sini adalah suhu, M di sini adalah masa, dan P di sini adalah panjang. Jadi meter cepatnya jiwa SMP, supaya tidak berlebihan untuk menghapalkan tujuh besaran pokok. Berikutnya besaran kecepatan adalah besaran turunan diturunkan dari dua besaran pokok. Jadi selain percepatan, kecepatan juga merupakan besaran turunan yang diturunkan dari dua besaran pokok apa. Seperti cara sebelumnya, kita analisis dari satuan. Satuan dari kecepatan itu adalah meter persekon. Kalau percepatan tadi kan meter persekon kuadrat, tapi kalau kecepatan itu adalah meter persekon kuadrat. Jadi ada kata meter persekon. Berarti meter itu mewakili jarak atau panjang, kemudian sekon itu mewakili waktu. Jadi di sini sama seperti kecepatan tadi, bahwa kecepatan diturunkan dari besaran pokok panjang, yaitu meter, dan waktu, yaitu sekon. Berikutnya, di sini kita akan membahas topik. Topik yang berbeda tentang perubahan wujud. Jadi ada perubahan wujud itu yang membutuhkan panas, ada perubahan wujud itu yang melepaskan panas. Ada empat kegiatan yang diberikan, satu sampai empat. Jadi kita dituntut untuk mencari manakah yang merupakan proses pelepasan kalor dari keempat peristiwa tersebut. Oke, jadi di sini pembahasannya. Air sirup kesimpan oleh Satria ke dalam buah sehingga menjadi es. Berarti proses pembekuan ketika membekukan es, panas harus dibuang. Dan kata lain, panas harus dilepas. Kalor harus dilepas. Jadi nomor satu itu adalah proses pelepasan kalor. Merupakan jawabannya. Karena yang ditanyakan melepaskan kalor. Kemudian nomor dua, buah hasil rebusan daun cengkeh diembunkan. Pengembunan itu adalah proses pelepasan panas atau pelepasan kalor juga benar. Itu hampir sama dengan kejadian kalau alkohol kalian taruh di permukaan tangan kalian, maka permukaan tangan kalian akan terasa dingin. Kenapa? Karena pada permukaan tangan itu panas atau kalor dilepas. Sehingga kalian merasakan dingin. Bukan alkoholnya yang dingin. Tetapi alkohol itu berperan untuk melepas panas yang ada dalam tubuh kalian. Walaupun dalam hitungan waktu yang terbatas. Oke, nomor tiga. Menteri ke diletakkan pada wajan panas untuk menumis sayuran. Dikatakan di sini wajan panas berarti membutuhkan kalor untuk melelehkan mentega yang tadinya keras. Atau mentega yang beku. Berarti dia butuh panas. Yang nomor tiga ini penjawab. Nomor empat, harum kapur barus tercium siti. Berarti masuk ke kamar mandi. Harum kapur barus. Kapur barus itu mengalami proses yang namanya menyublim. Menyublim itu adalah proses perubahan dari benda pada. Langsung ke gas. Dari benda padat langsung berubah menjadi gas. Jadi proses menyublim itu adalah proses yang membutuhkan panas atau yang membutuhkan kalor. Jadi jawaban yang tepat di sini untuk melepasan kalor itu ditunjukkan oleh peristiwa satu dan dua. Oke, untuk nomor berikutnya. Ada empat peristiwa kita ditunjukkan untuk menentukan yang mana perubahan fisika. Dari keempat proses tersebut. Kalau kita perhatikan kayu perindua menjadi kursi dan meja. Kursi ini masih tetap menamakan kursi kayu. Meja kayu. Perubahan fisika di sini adalah tidak menghasilkan jet baru. Sedangkan perubahan kimia adalah proses yang menghasilkan atau perubahan yang menghasilkan jet yang baru. Seperti itu. Jadi kalau proses pertama ini jelas ya. Dia fisika karena yang dihasilkan tetap kursi. Tidak ada perubahan atau menghasilkan jet baru di situ. Kalau kita perhatikan nomor dua pagar besi yang berkarat. Itu merupakan proses kimia. Jadi pengkaratan itu merupakan salah satu dari perubahan kimia. Proses dari perubahan kimia. Ingat berkarat ke kimia. Kertas digunting menjadi potongan-potongan kecil. Potongan-potongan ini kan masih dinamakan potongan kertas. Berarti tidak ada dihasilkan jet baru. Berarti untuk nomor tiga ini kita kategorikan sebagai perubahan fisika. Oke. Nomor empat buah-buahan dibiarkan berhari-hari menjadi busuk. Itu merupakan perubahan kimia. Jadi di sini ada kata kunci pengkaratan, pembusukan. Itu merupakan proses perubahan kimia. Dia akan menghasilkan jet yang baru. Oke. Pahamnya anak-anak? Oke. Demikian pembelajaran kita kali ini. Bapak ucapkan salam sehat. Diulangi kembali pelajarannya ya. Dibaca-baca bukunya, modulnya. Kemudian ditonton videonya supaya lebih paham dan menghasilkan nilai yang lebih baik. Oke. Bapak ucapkan selamat pagi.